Tapi kan kalian public figure dan dukungan dari fans itu penting Ga terlalu penting banget sih cuman berpengaruh lah Ada ga sih yang pengen kalian klarifikasi dimana mungkin di mata media itu Halo balik lagi teman-teman bacot ke segmen pedas panas Hari ini kita kedatangan pasangan sangat hits Akhirnya kita Julian Jacobs sama Brizia Jody So Julian kamu mulai dari upload video di Youtube nyanyi Jadi penyanyi terkenal main sinetron dan lain-lain Dan Brizia Jody yang udah tidak asing lagi di mata entertainment world Bekas Idol 2018 dan sekarang tenarnya gila banget Pasangan satu visi pasangan yang saling mendukung Aduh lucu banget sih kalian Ini juga abu-abu juga ga janji Iya kan dan keduanya kartun lagi Keduanya kartun lagi Aneh banget Kartun terkenal hits Jadi kita hari ini di segmen pedas panas Itu kita akan makan makanan instant noodle Dari level 1 sampai level 10 Dan di setiap sec level sambalnya Pertanyaannya akan makin panas dan makin panas Oh panas Jadi get ready Jadi ini sambal-sambal gagal skripsi Ya kita ga ada yang tau Belum-belum Eh aku belum Aku juga belum sih Oh iya iya Enak? Pedas? Habis Enak banget Tapi juri tuh bisa makan pedas ya aku liat-liat ya Bisa bisa Aku ini aja udah keringetan ya Eh ini enak Aku salah kayaknya jadi host Ini enak banget jujur Enak? Iya ini gua suka banget Aku orangnya kalo soal makanan Ga pernah muji kalo misalnya ga enak gitu loh Tapi ini enak banget sumpah Oke Yeay Denger ya guys Ini enak banget Tolong boleh di foto dengan sambalnya Jadikan aku VL ya Iya yeay Kalo fix 50 juta Julian dulu ini Sinetron pertamanya Julian ya ga? Iya Oke jadi pertama itu memang agak Gue agak panjang sih sebenernya perjalanan Perjalanan karir gue di entertainment Karena pertama kali itu memang Gue main sinetron ini Gue bener-bener ga ada basic acting sama sekali Gue dipanggil dari twitter Terus kayak Dari salah satu production house itu Mereka kayak Suruh gue dateng Terus gue dateng Casting 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 Gue dateng terus gue pikirkan Dulu gue lagi kuliah Kuliah And then Habis itu Tiba-tiba diterima Diterima tiba-tiba Gue ga tau apa-apa Gue jadi pemeran utama Oh iya? Dan itu baru dikasih tau Pas gue Menyampe lokasi shoot ini Oke kita ke Jody Joden aku mau tau dong Kamu kenapa bisa jadi penyanyi Emang kamu passionate ga? Karena Pertama suaraku mungkin bagus Maksudnya Ya memadai lah Udah pernah denger belum? Belum nanti Parah banget parah Nyanyi dulu nyanyi Udah lah Bercanda Engga Engga sih Karena emang Fashion aku juga di music Aku suka bikin lagu Dari kecil Aku dari umur 10 tahun udah nyanyi di cafe Oh wow Sama kakak aku berdua Terus umur 15 Aku bikin lagu Jadi gitu-gitu terus sih Terus nyanyi di cafe Terus selama kuliah Jadi kuliah sambil kerja Kuliah sambil kerja Wow Keren Keren Dan takdir juga pula kah yang Menempatkan kalian berdua disini Oke ini kedua guys Ini sambel jempol netizen Oke Jadi ini Sambel ijo Oh enggak gini aja Biar kita kayak Iya kayak yang itu Iya aku Iya kan Yang kayak apa? Lady and the Trump Lady and the Trump Jadi kita Jadi kita makan Eh enggak boleh ya Explosive ya Yeay Udah 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 aku Sisanya Hmm Oh Ini sambel ijo ya Sambel ijo Gimana? Wow Ya Setau gua Debut salah satu Pertama musik lu itu Dengan Adanya VJR Ya enggak? Feral Bermasta Julien Jacknya Bener gak? No Enggak? Ini bukan Ini bukan debut as a musician sih sebenernya Jadi ini lebih kayak project iseng-iseng dulu Emang kita kan dulu bertiga sering hangout bareng Terus pernah shooting bareng juga Dan terus kemudian kayak waktu itu Feral bilang kayak Jules kita bikin cover yuk Oh yaudah Akhirnya kayak Oh yaudah ayo Cover-coveran bikin project Ayo bikin cover Dan terus tiba-tiba Lama lah Pas kita keluarin ini Tiba-tiba kayak orang-orang tuh dulu pada suka gitu loh Akhirnya kita sampai diundang ke konser Oh ya? Concertnya Anang Ashanti Anang Ashanti Anang Ashanti Ya kita nyanyi bertiga Itu sama Aurel Dan emang bener-bener Hits Project iseng-iseng Ada singlenya itu? Gak ada Gak ada singlenya Oh jadi cover lagu? Kita cover lagu Akhirnya kita pas di concertnya Anang Ashanti itu Kita bawain lagunya yang separuh jiwa ku pergi Gitu Coba 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 kita dengerin dengerin Oh ini Feral doang? Enggak kan? Ya kan Ini umur berapa bro? He? Umur berapa? Eh udah dong udah udah Bentar dong Stop! Stop! Eh udah udah gue geli banget liatnya Stop! Pada saat itu Banyak banget konten VJR ini Banyak sama Cinta Laura Bener gak? Gak tau banyak collab sama Cinta Laura gitu? Ehm Bukan collab sih Lebih tepatnya emang kita temenan aja ya Maksudnya kita kayak sering nongkrong bareng dan segala macem Oke kita ke Jody Kamu udah nyanyi di cafe itu dari kamu umur 10 10 ya Kamu udah nyanyi dari kamu umur 10 Dan kalo gak salah saat itu kamu tuh dibayar 100 ribu per bulan Hah? Tau dari kamu ya? Enggak Ah iya iya Bener 100 ribu per bulan Itu emm Delapan kali sih tapi Delapan kali performance Delapan kali performance Kamu umur 10 Iya Kakakku tuh selalu jadi main keyboard gitu loh Terus aku nyanyi Jadi berdua aja Terus sebenernya niatnya tuh bukan duitnya sih Iya iya Lebih ke papa aku tuh pengen Pas aku nyanyi ada produser musik yang ngelirik aku Iya 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 Keren banget sih Terus Kamu pernah Pernah diliat gak sama produser Atau pernah Kayak gimana caranya kamu mulai di tau nih Sampai diajak Sampai diajak ikut audisi Aku gak tau ya itu tau dari mana Gak pernah sih sebenernya Gak pernah Gak pernah Gak pernah kalo misalnya di tempat ya Di tempat itu gak pernah Tapi Karena aku rajin cover di instagram Abis itu aku di DM sama Alviref tau gak? Tau Nah dari situ Nah dari situ Tau tuh Hahaha Iya Ayo 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 Sayang Gue gak biasa gini liat Jadi dapet segitu Gapapa aku suka cabenya kan Hahaha Enak banget Jago banget Demi apapun Enak banget Soal follow back Seribu orang Iya Ceritain dong bro Itu S3 Marketing atau gimana nih? Jadi memang Memang gimana ya Memang gue itu sering interact aja sih Kalo di social media Sama mereka-mereka yang emang Follow gue Iya 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 Dan gue tuh dengerin kalian loh Iya 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 Terus kayak kalian dengerin gue Gue pun Akan dengerin kalian gitu Apapun mau kalian Dan terus kayak saat gue lagi rilis single seperti ini Iya Gue pengen mereka jadi Partisipate dalam Apa yang gue bikin gitu loh Pasti Terus Apa hal tergila yang fans pernah lakuin buat lu? Gue dulu Cerita fans tergila dulu yang paling memorable Memorable ya? Apa ya? Paling Gue pernah pake jam tangan Jam tangannya di Diambil? Bukan diambil Kayak di iniin sampe putus jam tangan gue dulu tuh Memorable Ini Nightmare Nggak nggak It's not Maksudnya kayak aku seneng Karena mereka se-antusias itu Dan menurut gue itu Sesuatu yang memorable For me Gitu loh Karena Orang sampe Kecintaan lu sampe Gila banget sampe dia mau melakuin itu Gue juga bingung tuh Kenapa gitu loh Ini kita mau tanyain tentang Berisnya Jody dan Kegilanya dia dengan game Oke Bahwa Berisnya Jody itu pernah jadi Brand ambassador Tim e-sport RRQ Ya kan Coba dong ceritain Kegilaan Jody dengan game tuh seperti apa? Jadi aku tuh dari 2 emang main game Dari Dari SMA kelas 3 ke kuliah Jadi aku pernah Nggak kuliah 1 tahun Nggak cuti Nggak dateng aja Nggak dateng Titip absent juga udah nggak bisa Terus abis itu aku setahun di game net Game net itu Aku nggak punya kuliah Tapi aku ke game net Terus sampe akhirnya aku nggak ada uang buat billing Aku jadi operator Jadi operator di game net Gila 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 Udah Akhirnya apa tuang Jual handphone Buat beli aksesoris Jadi sih gila itu Di game itu Kamu main game apa sih? Ampe gigilin Dragon net Masih main lagi atau nggak? Kan udah nggak ada juga Oh udah nggak ada gamenya Udah banyak yang pensiun juga kan Terus aku pindah ke sekarang Mobile Legends Mobile Legends Lama juga dari season 1 aku main Mi keempat kita ada sambal Kapan nikah? Kalian udah sering ditanyain itu belum? Tapi emang kan umurku udah cukup Buat nikah Tapi masih jauh Masih jauh Takut aku tuh tinggal sama orang asing loh Iya Lu aku kan bukan orang asing Korea? Oh iya bener Udah sayang tuh kamu dah Sama humble nya yang banyak Enak Humble yang banyak ya Udes ya Der? Lumayan lah Lumayan Belum pedes banget kok Ini nanti disini yang pedes Tipe aku banget sumpah Hmm Oh Ini tuh Sambal terasi gitu ya? Iya Ada triknya Nah paling enak tuh Makan ini Sambil minum pros bro Iya Enak Enak Udes Oh dia harus kayak muncret-muncret gitu nggak sih? Iya Nggak kan nanti ada asap-asap ya Biar kayak Bro Terus dia harus kayak Terus abis kita minum kita langsung Ah Eh coba-coba yuk Oke Siapa sih? Aku dimana sih? Ah Enak gila Ros Indonesia punya Asik Asik Kenapa sih? Oke Kamu itu anak satu-satunya kan? Yap Nah Apa sih kayak peran orang tua lu Di hidup lu Dan Gimana caranya mereka bisa ngebantuin lu Sampai lu yang ada disini sekarang? Oke Jadi dari kecil tuh gue Gue tuh Memang tadi pengen jadi pelukis Oh Ya gue I wanna be a painter Terus gue Suka seni Itu memang dari TK Dari TK memang gue udah suka banget Ngegambar gue coret-coret Akhirnya kayak nyokap gue Nge-lesin gue ke Apa? Les kabar Nge-les lukis Terus kayak gue suka nyanyi Akhirnya nyokap gue Yang masukin gue ke Perwacara K Dulu gitu Tapi kayak Gitu lah pokoknya Kalo bokap gue Dia support aja Dia support kayak Kayak lu mau jadi apa aja Yang penting lu happy Ya Kayak just do it Whatever you want Ya Jadi kayak balance gitu loh Nah Dijilat Hahaha Apanya Apanya ntar salah paham Belumatanya dijilat Belumatanya dijilat Belumatanya dijilat Belumatanya dijilat Biar cengat gini Anaknya ya Anaknya lah Kalo sekarang udah gak bisa Jody dijilatin berapa tahun? Belumatanya 10 tahun Buset Pagi-pagi tuh Pak bau ilan Ya kalo tidur kan dijilat ya ke atas Tapi Langsung aku jadi hemat Gak usah beli Apa-apa Mata yaudah gitu kan Mata yaudah apa adanya Kenapa Jody tuh bisa ganti nama Dan Apa pengaruhnya Ganti dari BNK Kebrisnya Jody Sekarang untuk Jody Pengaruhnya Pengaruhnya banyak sih Berubah Berubah semua kali Aku gak percaya sebenernya kayak gitu Kamu tadinya gak percaya? Gak percaya Tapi setelah melihat Mungkin beberapa saudaraku yang udah dirubah Menjadi Lebih baik Ya aku kalo misalnya itu lebih baik Kenapa engga Dan aku lupa yang menurut Gak ada salahnya Ya jadi kayak aku Oh yaudah Apapun yang mau bilang Aku menurut Gawah sih Ini sambal di PHK guys Udah mulai pedes? Sedikit-sedikit? Pedes Tapi hitungannya pedes Pedes enak Nikmat Sayang sekarang aku makannya sedikit-sedikit ya Gak makan Ini aku satu setengah Kamu dua setengah Jadi kita total pakai 4 mie Oh.. Dua setengah berarti Enggak lah Seorang yang makan satu setengah Oh Mantap Ini lebih kayak manis-manis Asam Makin kesini sih makin enak ya Menurut aku So good Kita tunggu Pelan-pelan ya Aku sudah mulai beresan Untung ada brush Shout out Yeay Wow Sebelum manggung Julien tuh pernah Memiliki hobi Makan kencur mentah Iya Iya Bener itu? Betul Aku sudah tahu Kenapa? Kenapa kencur mentah bro? Nah jadi ritual gue sebelum manggung Itu Pasti gue request Untuk Kencur mentah Di riders lu ada kencur mentah? Di riders gue ada kencur mentah Sebelak pernah makan Sebelak pernah makan Ada kencur ya? Oh Anjir Gak anjir dong Dia kayak apel sih rasanya menurutku Udah lah Takut ribet Oke Julien juga suka banget Lompat Lari-lari sebelum manggung Untuk membuatnya lebih semangat Iya warming up Itu mah Normal lah Normal lah ya Coba contohin dong Contohin dong Aku enggak soalnya Oh Agak bikin kerja ya Enaknya Hah Lompat-lompat Di sini silahkan Di kamera tengah Jadi itu gue biasa Gue kayak Terus kayak Gitu Terus ntar gue kayak Gitu Wah Wah Ulang sayang Atau aman Oke Ya gitu deh pokoknya intinya gitu lah Warming up lah pokoknya ya Kalau jadi warming up gimana Pas manggung Gak ada. Gak ada. Gak ada. Gini. Bentar, bentar. Iya. Nge-game dia. Dalam nama Tuhan Yesus? Iya. Tuhan pasti ada. Tuhan pasti ada. Gue pernah denger, lo ada experience pernah di jampi-jampi. Antut. Di, didukunin. Santet. Di santet. Oh, iya pernah. Itu gimana tuh? Dikirim paku sama tanah kuburan. Hah? Iya. Aku gak tidurnya gitu. Kayak tidur sore gitu. Mamaku dari Jogja. Dateng, katanya muka aku tuh udah kayak mayat pucek gitu. Kayak setan. Semua orang yang ke kamarku tuh takut. Jadi aku tidur aja gitu kan. Terus mamaku ambil air suci gitu. Suka bawa kan dari gereja di Jogja. Pas digini-giniin seluruh rumah, terus balik lagi ke kamar. Pas mau tidur, kita kan mau benerin spray dan segala macem kan. Terus abis itu ada apa nih yang aku pikirkan. Kayak jepetan rambut gitu. Di bawah spray. Oh, di bawah spray. Di atas kasur, di bawah spray. Wah, gila. Di tengah-tengah. Kan tonjol kan? Iya, iya, iya. Terus abis itu, nanti mau aku rekam aja nih. Siapa, siapa tau kita bisa negur mbak-mbaknya mungkin yang kerja gitu setelah macem. Terus abis itu pas dibuka, paku-paku karat, gede banget. Sama tanah kuburan di kamar kakakku sampai kakakku gak bisa bangun. Jadi kakakku itu sampai gini terus ya. Kayak orang salah tidur gitu kan? Iya, dikira salah tidur. Padahal tidurnya gak salah. Orang dia kayak, yaudah, ini ada loh. Ini ada. Dia gak pernah percaya kayak gitu. Tapi ini ada. Ini faksi. Der, ini paling parah sih, Der. Gue sama sekali gak pernah lihat ini dalam hidup gue. Jadi, gue lagi di rumah dia. Itu lagi ngobrol sama keluarganya. Di ruang tamu kalau gak salah. Terus tiba-tiba ada kucing hitam masuk ke rumahnya Jody. Kita bener-bener lihat gini. Kita kayak, eh kucing hitam, kucing hitam. Terus dia tiba-tiba buru-buru naik ke atas. Ke atas, ke atas, ke atas. Kita ikutin kan? Kita ikutin. Dia naik ke, dia masuk ke kamarnya Jody. Naik ke kasur. Terus dia naik ke kasur. Terus dia kayak duduk. Terus dia ngeliatin. Terus dia kabur. Terus dia turun lagi, dia kabur. Kucing itu banyak banget hari ini. Terus kayak, pas kita baca DM, ternyata tuh ada yang bilang gini. Kalau kena kiriman gitu, itu tuh coba kamu lihat deh. Ada kucing hitam gak di rumahmu. Gini-gini. It's so weird. Gue tuh kayak, ini kenapa bisa? Bener ya? Iya, bisa kayak. It's a coincidence. Iya kan? Kayak bener-bener kebetulan gitu loh. Jadi kayak gue sekarang, gue mendingan kayak, yaudah gue percaya. Ini sambal janji manis mantan. I love you. I love you more. Tapi ini juga. Kenapa gue tiup sih? Sambal, one of my favorite sambal. Oh. Ini milik rasa mie instan. Yang bumbu mie instan ya? Iya, iya, iya. Enggak. Ini tetap ada terasinya yang ini ya? Ini ada terasinya? Iya, iya, iya. Ada ikan terinya kan? Kayak ada rasa ikan teri. Jadi Julien kan hobi melukis. Iya kan? Iya. Lu pernah gak sih mikir, dijadiin passion karir juga, seperti your singing career gitu? Pernah lah pasti. Dulu malah cita-cita gue itu, adalah menjadi pelukis. Terus, emang lu suka ngegambarin apa sih dari dulu? Everything. Everything? Everything that I see. Terus kayak apapun yang gue liat, dan kadang-kadang, apapun aja. Kayak gue suka gambar random things gitu sih. Ini kan tadi lu bilang lu hobi banget sama binatang. Yap. Apa perang binatang di hidup lu? Kenapa lu suka banget? Gue ngerasa, kalau binatang itu memang, dari kecil gue udah dikenalin sama binatang-binatang, sama bokap gue. Karena bokap gue juga punya hobi yang sama, sama gue. dan gue ngerasa semakin besar, gue ngerasa kayak apa ya, emang suka aja bro. Gue kayak punya sesuatu yang, gue tertarik gitu loh. Dan kayak gue punya. Lo sampe buat lagu kan? Fly Tango. Iya, iya. Fly Tango. Itu lagunya tentang burung peliharaan lu yang lu punya? Yep. My favorite. Oh, nih lu ambil melukis? Yep. Ini live station gitu sih. Itu burung lu? It's Pedro. Jadi konsepnya adalah ceritanya, kita lagi ngelukis sambil nungguin Tango pulang. Jody kan punya bisnis S-T. Iya kan? Sangat tenar gitu. Waduh. Sangat keren. Amin. Dan kemarin kamu ngasih, kedua olimpiade emas kita, franchise-nya sendiri. Iya. Iya kan? Nah itu, mau tau dong ceritanya itu tuh, ini balik lagi ya, ini S3 Marketing, atau gimana nih? Tapi aku karena aku bangga, aku nangis. Banget banget. Aku juga nangis, bener. Bangga banget. Bangga banget. Bangga banget sih. Jadi aku harus ngasih apa, oh aku punya ini. Sekalian tuh kan. Emang Jody tuh pintar. Jody tuh hebat. Jody tuh jenius. Kalau gue sih, gue akuin Jody tuh memang mungkin kelihatannya, orang-orang ngeliat dia innocent ya. Orang ngeliat dia kayak asal ngomong gitu. Padahal tuh, dia tuh kalau lagi dewasa, itu bener-bener ngomongnya bener-bener kayak, oh ini orang, maksudnya ngomongnya kayak ke sini ya gitu loh. Harius, Harius. Harius. Keren, 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 keren. Mantap. Keren, keren, keren Jody. Hebat, hebat. Sambel mulut mertua. Gimana mulut mertuanya? Pedas gak? Oh, kalau, kan kebetulan saya belum nikah ya. Iya, iya. Kan calon berarti ya, calon mertua. Oh, baik banget. Kalau papanya Jody mah. Kalau papanto gimana? Papanto, Papanto baik banget. Gatau sih, gue liat papanto tuh sebenernya kayak, agak takut gitu. Pertama-tama. Karena papanto emang orangnya agak tegas. Tapi sama gue tuh baik banget. Sama gue baik banget, gue gak tau kenapa. Karena Julin baik, Pak, ya. Pasangan yang baik. Santun. Santun. Keluarga Jawa gimana sih? Iya, pasti. Jadi teri? Iya, benar. Sambel teri. Coba dong ceritain, kenapa kalian tuh bisa kenalan dan pacaran satu dengan yang lain. Oke. Gimana kita bisa pacaran itu karena dulu kita pernah ketemu sebenernya. Sekitar 2 tahun setengah yang lalu. Eh, 3 tahun ya? 3 tahun. 3 tahun yang lalu, kita ketemu di suatu acara. Jadi waktu itu kita ketemu di salah satu acara. Launching albumnya adalah G.A.C. waktu itu. Terus ketemu sama dia. Ya, gue gak kenal dia. Tapi kayak mata gue itu kayak, kayak gue pernah liat ini orang dimana. Nah, dia tuh juga ngeliatin gue kayak, kayak gue pernah liat ini orang. Gitu loh. Jadi kayak, terus ternyata dia sama waktu itu sama. Devano. Devano sama temennya dia. Terus gue tuh waktu itu masih pacaran sama mantan gue. Terus akhirnya kayak, kan gue kan sama Devano temenan. Akhirnya kenalan. Kenalan. Terus tapi biasa aja. Bener-bener biasa aja. Terus akhirnya kita temenan, lama-lama kita temenan, kita sering sharing. Dan dia sering sharing tentang cowok. Itu parah banget sih. Jadi kayak bener-bener kayak, eh, lo bisa gak sih jadi orang? Jangan kayak gini, jangan kayak gitu. Lu, aduh lu. Pokoknya gue tuh dulu. Makanya dia jangan jahat sama cowok. Yang kasih saran terus ke dia. Kasih saran terus gitu. Aku mau tau dong, ini untuk Julian ya. Seberapa penting sosok berisinya Jody di hidup lu? Seberapa penting? Iya. Penting banget. Kenapa? Penting banget karena, aduh, ngomong-ngomong ada dia malu. Loh, gak apa-apa dong. Kamu tutup kuping, tutup kuping. Kamu ke toilet dulu kali ya? Gengsi, gue tuh orang yang gengsian. Jadi gue tuh susah gitu. Kayak untuk, ya oke. Keberadaan Jody sekarang membuat, gue ngerasa diri gue jauh lebih baik aja. Jauh lebih teratur. Dulu mungkin kayak, gue pernah mengalami sesuatu yang lumayan pahit. Dan terus gue juga gagal terus dalam percintaan. Dan sekarang dengan adanya Jody ini, bikin gue jadi kayak, oh, mau deh. Gue mau belajar nih. Iya, iya. Gitu kan? Kayak, dulu gue kayak, pahit, semuanya pahit. Semuanya pahit. Terus kayak mungkin ego gue tuh sekarang udah mulai bisa gue turunkan sedikit demi sedikit. Oke, untuk Jody. Kata matanya Julian, terus ngomong, kayak apa yang kamu mau ngomong gitu. Oh my God. No way. Julian Jacob, lihat dong. Oh, iya. Terima kasih udah sabar. Jadi orang yang baik, walaupun hidupmu berat, dan orang yang paling kuat yang pernah ketemuin, mengajarin aku banyak help, bisa buat aku jauh lebih baik, dan bisa menerima penggunaan. Selalu bikin aku ceria juga. Dan semoga apa yang udah kita cita-citakan bareng, semuanya bisa tercapai. Julian harus sukses. Iya. Pokoknya apapun yang terbaik buat Julian, aku selalu dupung. Dan tetap jadi orang baik kita ya. Terima kasih. Uuuuuh, so cute. Nah, lucu kan. Uuuuh. Aduh. Dek-dekan gue. Tapi enak kan? Enak kan? Lega kan? Iya, tapi soalnya, apa, karena aku kan, pacaran sering. Sering banget. Aku jarang banget jembur. Cuma, selalu dapet yang, kayak kasar music gitu. Bukulin aku, jambak. mulutku dikasih tanah pernah. Wih. Gila banget sih. Walaupun maksudnya kayak aku gak, ya biasa aja gitu loh. Terus apa ya, maksudnya banyak dan, dia tuh, menurut aku sih, dia sempurna buat aku gitu. Iya, iya. Apalagi udah pernah ngerasain semua pahit-pahit yang lain, pasti ketemu yang baik langsung, aduh ini kerasa banget. Tapi kan kita gak tau jodoh ya, maksudnya ya, untuk sekarang sih aku mikirnya dia jodohku. Jadi aku akan terus, berusaha mempertahankan hubungan. Itu kita doanya seperti itu ya kan? Amin. Sambel ke-8 kita, kita ada sambel di tikung teman. Ini kamu banget ya, di tikung teman, Beb. Kali ini spesial sekali. Karena aku akan suapin hujot. Enak gak? Enak. Ini tuh sambel bawang. Beda ya, bukan sambel mata, ini sambel bawang. Sorry to say nih, sorry ya, kita tanya ini ya. Tapi kan awal pacaran kalian gak begitu disetujuin sama netizen Indonesia. Karena, cerita tentang mantannya Julian. Tapi kan kalian public figure, dan dukungan dari fans itu, penting. gak terlalu penting banget sih, cuman berpengaruh lah. Ya, betul. Ada gak sih yang pengen kalian klarifikasi, di mana mungkin di mata media itu, salah? Pakai. Pakai. Ada. Kita. Let's. Gue ayo. Di kira dulu aja, gini. Gini. Jadi banyak yang mengira, saya, Jody itu, apa ya, gue deket sama Jody, itu karena, maksudnya, gue putus sama yang sebelum, mantan gue, itu karena Jody. Banyak yang mengira seperti itu Sedangkan Gue itu udah putus sama mantan gue itu Hampir setahun Baru Gue ketemu lagi sama Jody Baru gue ketemu lagi sama Jody Dan itu kayak memang Ya accidentally ketemu Bukannya kita bener-bener Rencanain mau ketemu Jadi emang bener-bener kita ketemu lagi Di suatu tempat Akhirnya kita ngobrol Nongkrong Masih tetap temenan Terus lama-lama deket Gue putus Itu bukan karena Jody intinya Dan orang-orang itu enggak tahu Apa sih pelajaran paling besar dari situ? Yang lu bisa Yang kayak jadi lu sama Jody Sekarang jadi jauh lebih baik Gue? Oh, kalau gue banyak banget sih Eh aku takut banget Takut banget ya? Ya udah lewat juga Orang juga udah kayak Udah pada tahu Udah pada tahu sih sebenernya Udah pada tahu Jadi memang Kemarin itu pahit sekali sih menurut gue Dan emang Tapi gue cuma ngambil baik-baiknya aja Gue pikir memang Bukan Bukan jalan ya Ya bukan jodohnya gitu Dan gue tuh kalau pacarnya selalu serius men Gue enggak pernah kayak pacaran buat gonta-ganti Itu gue enggak pernah mikir ke situ tuh Ya untuk Jody Gue baca nih Katanya mantan lu udah 25 28 Wah 28 Itu yang setahun Itu dalam satu tahun Oh Iya bener Iya bener Itu bener Maksudnya enggak sampai segitu banyak ya Iya Iya Deket-deket doang Tapi kayak pacaran gitu Jadi aku Pernah paling unik nih Aku pacaran sama kakak beradik Jadi kakaknya dulu Baru adiknya Itu aneh enggak menurut kamu? Rumayan Masa sih? Tapi kan beda orang Iya iya Gak apa-apa lah Kita mengerti lah Kita mengerti lah Ya gitu loh Ucin banget Dan pengennya langsung nikah hari itu juga gitu loh Tapi nikah Kagak Tapi yang paling terakhir ini Yang paling mantap sih sebelum sama Julian ini Aku cerita juga kok sama Julian Dia tuh selalu cerita sama gue Nah itu parah tuh berarti Kalau mau ngadeketin cowok Cowor ratunya sama gue Jules ini gimana sih Jules gue lagi ngadeketin cowok nih cancer Kok ngadeketin? Dideketin Lagi dideketin cowok nih cancer Terus gue mikir kan Bahwa kan gue cancer kan Jadi gue tau kan Oh jadi jenis Iya nih tapi tiga orang nih Tiga-tiganya cancer Gue emosi enggak? Di satu waktu Tiga Aries bro Aries Oh gitu ya Aries Gitu ya Ya kalau jomblo mah bebas Jadi yang paling berkesan itu tuh Yang paling unik lah ya Yang paling unik Keren Yang ini kita ada Sambel beda agama Satu Dua Gimana? Asin Gimana ya? Apa sih ini? Kayak sambian rasanya Julian gue liat tuh Lu kalau pilih Pasangan itu bukan dari mata Dari kuping Bener gak? Kayak kenapa mantan-mantan lu tuh semuanya pintar nyanyi Oh gue kira dari kuping gini Enggak Kalau ngeliat kayak istilahnya tuh Oh kalau misalnya orang-orang kan Oh cantik gitu Kalau ini kan suaranya cantik Sebenernya Gimana ya? Itu jadi tolong ukur sih Untuk gue Sebenernya Karena itu jadi poin plus Kenapa? Karena gue juga Menggemari hal yang sama Of course Saat kita menyukai sesuatu yang sama Tuh gue ngerasa kayak Oh klop aja gitu Jadi kita Jadi gue ngerasa gue bisa Gue bisa ngejalanin sesuatu Kita bisa Ngelakuin hobi kita bareng-bareng Ini gue minta maaf juga ya Untuk menanyakan ini Karena kita di sambal 9 Lu ada klarifikasi gak sih Sama orang-orang yang bilang Lu pansos Sama Sama Mantan-mantan yang kekasih lu Itu juga nilai plus ya sayang Pernah sih Iya dong Of course Gue pernah sih sebenernya Klarifikasi Karena gue lebih mikirin Pasangan gue Iya pasti Gue ngerasa kayak Dan menurut gue Kalau misalnya ada sesuatu Paling baik itu diklarifikasi Pada gak diomongin Iya Oke untuk Jody Jalan dong Jadi kan pasti Setiap pasangan punya That special song Long together Iya kan Ini parah berarti Lagu kalian tuh apa Terus bisa dinyanyiin gak Kalau aku Lagunya Apa ya Kita sih biasanya lagu-lagu gereja sih Tapi lucu loh Jody tuh lucu banget Apa sih Tau gak kenapa Misalnya nih kita Kita lagi Abis berantem ya Abis berantem Nangis kan Dia nangis Gue jadi ikutan manis ya Gara-gara dia nangis Terus tiba-tiba Tau gak Dia putar Spotify Lagu gereja Guta membawa Lagu gereja main Janjimu seperti pajar Terus oke Jad Boleh gak jad Terus Tapi itu lucu banget tau Itu lucu banget Itu gue setuju banget sih Iya Itu lucu banget Gue pengen kita lebih deket Sang Tuhan Tapi lagunya apa nih Lagunya apa nih Kita first love ya Nyanyi bareng lah Julien bantu dia lah Lagu apa? Itu First love Gimana sih? Berarti song It's my first love When I'm dreaming of When I got to bed When I lay my head upon my pillow Don't know what to do My first love Things that I'm too young She doesn't even know Wish that I could show you What I'm feeling Cause I'm feeling In my first love Gila Gila Aku mau nangis Coba sekarang yang dia dong Kita main game aja Main game Love language kalian tuh apa sih? Kalau dari aku dulu kali ya Kayaknya Jody tuh Ada dua Ada physical touch Terus ada quality time Ada quality time Ada physical touch Bener 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 Kita bingung sih sebenernya Semuanya tuh Semuanya sih kita Lima-limanya Ada gitu Jadi apapun maksudnya Apapun yang kayak Affirmationnya ada Iya Itu dari lima-limanya tuh Kayaknya ada semua deh Oke coba Nggak usah bosa sama deh Berarti Jody Physical touch pertama Quality time kedua Yang tiganya sama nih Penting nggak? Words of affirmation Tapi tetap maksudnya Primary-nya itu dua Oke Kalau untuk Julian Gue apa ya? Gue Nah ini lebih parah lagi Kalau sendirinya nggak tahu Iya mah Apa ya? Aku juga butuh nih Aku harus tahu nih Iya Aku quality time sih Quality time Doang Yang aku Biasanya ada Dua atau tiga tuh Yang primer ini Quality time sama Acts of service Acts of service ya Jadi kayak Ngelakuin sesuatu Ya kayak ini Contohnya Tadinya Julian yang mau datang Tapi Jody ikutan datang Untuk kepedas panas Itu acts of service Ini ada Sambel Namanya juga hidup guys Jadi ini kesimpulan dari semuanya Abis lu ngerasain ini semua Lu udah kayak Yaudah lah Namanya juga hidup Lu udah kebal Tapi Emang kalau beri proses gini Jadi ini ya Iya jadi lama-lama Lama-lama Kuat gitu Iya lama-lama kuat Kamu curang kamu makan Sambelnya dong Nah emang ini loh Eh Enggak kan kita mau mencoba kepedasan Hmm 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 How much this one Enak ya Hmm Teri Ada terinya ya Geledek Pasti ada terinya ya Ada terinya kayaknya Gak ada I know Terus lu ke masa depan Oke Hmm Tapi gue mau tau nih Kalian tuh ada planning mau nikah gak sih Jawab dong saya Oh Wah Iya Dua-duanya Hmm 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 Untuk Kita kayak ngomong-ngomong sih Planning-planning gitu sih pasti ada Kita ada kayak target gitu Kayaknya sih Kayak 3 tahun lagi Kalau memang Tuhan menghendaki Ya kita akan Akan Iya gak sih Iya Kok kamu kayak yang udah Apa itu kok Ya Dijalanin dulu lah Iya Terjalanin sepanjang sih Tapi ya kalau misalnya Nikah ya amin ya Amin ya Tuhan Pasti ada aja sih rezekinya Aku tuh ngajarinnya supaya Kamu juga harus ada Tujuannya gitu kan Maksudnya Tujuan gimana Kamu apa tujuannya dulu Tujuanku Tujuan hidupmu apa sekarang aku tanya Kamu Tujuan hidupmu Nah ini words of affirmation Ya bener Ya intinya gitu lah Ada ya Ini Main game saja ya Lu lebih pilih nikah Dengan damai Dan tentram Tapi karir lu Ya begini aja Atau lu berdua bakal Sukses banget Tapi ada Kemungkinan lu Enggak barengan Lu pilih yang mana Untuk sekarang Untuk sekarang Untuk sekarang ya Mendingan bareng Tapi biasa aja Kalau aku sih Mending karirku Tapi kalau karir kita bagus Tapi kalau karir kita bagus Kan kita bisa bareng Iya kita mantep Mantep ya pokoknya 10 tahun ke depan Lu ngeliat Julian Jacobs itu jadi apa? Lu ngeliat Nasinya Jody itu jadi apa? Tau Gue ya Gue tuh orangnya Gue emang punya goals Tapi gue gak tau Maksudnya gue tuh gak bisa Predict apa yang Maksudnya kira-kira Gue orangnya kerempat kayak gimana ya Karena memang itu udah Seiring berjalanan waktu Kita memang belajar Dan kita lama-lama Berubah menjadi Manusia seutunya gitu kan Kayak dewasa gitu Dengan sendirinya Dan gue ngerasa Gue masih bakalan Tetap jadi diri gue Yang kayak gini Tapi mungkin Dengan Apa ya Dengan Dengan Ada tambahan kecil Topping keluarga mungkin ya Keluarga kecil Dan terus kayak punya Ntar ah enggak Ntar gue dibantai sama dia lagi Aku sih Aku pengennya jomblo ya Gitu ntar sih Kamu jadi nilai aku kayak gitu Oh enggak sih Tadi kan kamu gitu soalnya Telephone payroll ah VJR VJR Terus lo apalagi lo mau 37 Julihan Jacobs Udah punya apa aja 37 Julihan Jacobs Punya apa Punya Jody Gimana Gimana Gue gak pernah Kepikiran punya apa Tapi gue pengen punya Gue pengen punya music company Gue pengen running My own music label Dan terus disana Terus isinya kayak Ini aminin aja ya Isinya kayak Emang talent-talent yang Mereka potential Gak boleh cewek Gak boleh cewek Gak boleh cewek Supanya kan Gak mau Gak mau Gak gitu ya Ya banyak yang bagus lagi ya Nah Oh bisa-bisanya Kamu bilang banyak yang bagus Maksudnya Banyak musician There are so many musicians Ya kan bareng ya Ya kan bareng Radya kan mungkin bareng juga Oke Ya gitu sih Gue ngeliat gue Harus punya music on company Eh Music label Music label Terus gue punya Doom 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 into Bod konser Bod burung Oh bod burung Pengen banget sih It's Oh my god Keren Keren Oke buat Jody Aku pengen punya kebon singkong Singkong tuh Export One of the biggest export in Indonesia Pokoknya mau yang besar Isinya singkong semua Terus punya ladang Isinya alpaka Terus aku mau Kamu pernah bilang tau Mau punya rumah White lion Mau punya rumah Isinya Rombok semua Iya pasti Punya rumah Terus punya anak Sekitar 10 atau 11 Dalam 37 tahun tuh Yang pasti Aku yang 10 tahun tuh Aku sudah punya Rumah Rumah yang besar banget Untuk Orang-orang homeless gitu loh Terus pengen Pengen punya banyak lapangan pekerjaan Bisnis Buat Mereka-mereka Yang kurangan pekerjaan Itu sih Aku dari SD udah nulis tuh Keren Keren banget Ya Aku punya macan putih lah Keren banget Oke keren banget guys Terakhir nih Terakhir ya Pertanyaan terakhir Kalau lo bisa Mempertemukan diri lo Dengan Diri lo yang 5 tahun lalu Lo akan ngobrolin apa sama dia Apa yang lo akan kasih advice Hmm Thank you for being you And And Just keep going Kasih semangat ya No matter how hard it is Just keep going Just keep going Just be yourself Kamu tuh Jody Harusnya Hmm Kuliah yang benar Karena Itu ngaruh banget ke sekarang I mean Kan aku kasih skripsi terus Karena lo banget Jadi aku kalau ketemu aku 5 tahun Lo harusnya sih Lo kuliah sih Beliau tuh penting Harusnya dari dulu tuh Lo tuh les Lo tuh belajar gitu Vokal Karena ternyata Gue sekarang nih Gue gak tau Bahwa gue tuh harus Bisa jadi penyanyi Harus bertambung jawab atas Pekerjaan gue yang sekarang Yang dimana Orang taunya gue Jago banget nyanyi Harusnya lo tuh belajar dari dulu Bukan malah main game Di game Gila Mandi di sana Ya kan Terus seharusnya tuh Lo tuh ngerawat diri lo gitu loh Karena lo tuh gak pernah jaga kesehatan Dari dulu Lambut semua Makan sambal dan segala macemnya Kopi Kopi Jadi liat nih Gue sekarang Gue jadi Menanggung Menanggung sakit Semua nunggubannya semua Mata Kayak mata Gue minus 9 Harusnya lo tuh Kurang-kurangin tuh Jadi minus 9 gitu Terus lo Jadi nambah deh Itu 5 tahun lalu Oke keren banget guys Tepuk tangan semuanya Tell it to this camera This camera Apa sih Yang Lo lagi kerjain sekarang Apa yang lo kasih tau ke mereka Album Album Video Musik Apa semua Kasih tau ke mereka sekarang Apa yang mereka harus tunggu-tunggu Semuanya jangan lupa Eh Joko jangan lupa Sebentar lagi tanggal Tanggal 17 nanti Gue bakal realize my very first album Jadi kayak Ya Jangan lupa di dengerin Semua di all digital platforms Dan ini menurut gue kayak Sesuatu yang Sangat Gue nanti-nantikan Karena ini Album pertama aja gitu Jadi kayak Don't forget Itu itu Kalau buat Jody Aku Ehm Jangan lupa Untuk Aku pelajak apa aja sih Oh Jangan lupa untuk Nonton Film aku Karena aku Abis main film Selesai shooting Dan akan tayang mungkin December Namanya apa? Nontonnya dimana? Nontonnya di bioskop Kalau engga Kalau engga mungkin di OTT Iya Jadi kalian harus nonton Dan Tunggu Next single aku Dan album Dan album kedua Maybe Amin Oke Thank you semuanya yang udah nonton Jangan lupa ya Julian akan Rilis album Dan Jody akan main film Until tomorrow Jadi Tungguin semuanya Thank you so much Udah nonton Segmen Pedas Panyas Hanya di Baca Television Jangan lupa like Comment Subscribe Wuuu 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 Cheers 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 Hai temen-temen Jangan lupa check our channel here And jangan lupa check our videos here Jangan lupa like Jangan lupa like